Sementara itu, produsen kendaraan listrik Tesla mencatat laba sepanjang 5 kuartal berturut-turut. Kinerja cemerlang ini berpotensi menambah peluang Tesla untuk masuk ke dalam indeks S&P 500. Tesla Inc. melaporkan laba sepanjang 5 kuartal secara berturut-turut atau melampaui perkiraan analis. Manajemen Tesla seperti dikutip Bloomberg mencatatkan, saat ini operasional perusahaan masih berjalan sesuai dengan target dan tetap akan mengirimkan secara total 500 ribu unit mobil sepanjang tahun ini. Pertumbuhan laba secara beruntun ini juga dapat menambah momentum untuk masuknya Tesla ke dalam indeks S&P 500 dan menentang trend suram di antara para produsen lain yang sedang berupaya untuk mengatasi penurunan penjualan akibat pandemi. Perusahaan yang berbasis di California ini melaporkan laba kuartal 3 2020 sebesar 76 sen persaham dengan basis yang disesuaikan atau melampaui perkiraan konsensus analis yang sekitar 55 sen persaham. Berkat pencapaian tersebut, saham perusahaan juga ikut naik sebanyak 4,5 persen dalam perdagangan di hari Rabu kemarin dengan harga saham ditutup di level 422,64. Saham Tesla juga tercatat mengalami kenaikan 405 persen sepanjang tahun ini. Manajemen perusahaan otomatif ini menegaskan di sisa kuartal 4 tahun ini, Tesla akan memenuhi tujuannya untuk mengirimkan setengah juta mobil di seluruh dunia tahun ini. Sebelumnya pada bulan Januari atau sebelum semakin merebaknya pandemi COVID-19, Tesla memperkirakan akan dengan mudah melampaui target pengiriman 500 ribu kendaraan selama setahun penuh, meningkat 36 persen dari tahun 2019. Sementara kemungkinan pertumbuhan dua digit perusahaan sempat mencuat di tahun ini ketika pengiriman otomatif secara global diproyeksikan akan naik menjadi 14 persen. Akan tetapi proyeksi itu jauh lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelum COVID-19, yang kala itu sebesar 22 persen menurut LMC Otomatif. Berbagai sumber, Ideas Channel.